Halo guys, senang sekali rasanya? Saya Minta Relita dapat kembali menemani Anda untuk membahas gadget. Kali ini berawal dari salah satu komen followers kita di Instagram yang katanya gini, Min sekali-sekali tolong dong bahas tentang handphone mid-end dari Samsung, soalnya sering banget nih waktu hunting-hunting smartphone banyak yang nawarin Samsung Galaxy J7. Ini dia handphonenya. So, spesial buat kamu dan penggila gadget lainnya yang penasaran dengan Galaxy J7, inilah hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan smartphone ini. Hal pertama yang akan kita bahas tentunya adalah tentang spesifikasi smartphone ini. Galaxy J7 termasuk dalam segmen kelas menengah dengan CPU Octa-Core 1,5 GHz, Snapdragon 615, RAM 1,5 GB, serta storage 16 GB. Untuk Anda yang memang mencari smartphone dengan layar besar, kebetulan banget nih, Samsung Galaxy J7 memiliki layar HD 5,5 inci. Buat Anda yang butuh layar besar, Galaxy J7 punya layar 5,5 inci. Layarnya sendiri menggunakan panel-lah Samsung, yaitu Super AMOLED dengan resolusi 720p. Meski belum Full HD, tapi kelihatannya asik dan nyaman kok di mata. Kalau kita intip dari sudut samping, kualitas layar dan warnanya nggak berubah. Kita akan coba untuk bermain game yang berat sekalian ya. Sekarang aku pengen coba main Rayman Adventures dan Sniper Furry. Terima kasih sudah menonton! Oke, ternyata CPU Octa-Core dan RAM 1,5 GB di smartphone ini masih bisa diandalkan untuk menjalankan kedua game yang tergolong berat ini dengan baik. Setelah bermain sekitar 10 menit, suhu yang dihasilkan masih di bawah 40 derajat Celcius. Nah, sekarang yang penting untuk kita bahas adalah tentang klaim yang mengatakan bahwa Samsung Galaxy J7 ini sudah mendukung seluruh jaringan 4G di Indonesia. Sekarang kita langsung aja coba pakai SIM Card Pro. Let's see! Yap, klaimnya ternyata benar. Kalau kita lihat di sini, ada ikon 4G-nya sudah aktif. Kita coba browsing dan berjalan lancar. Memenuhi standar saat ini, kamera belakang Galaxy J7 beresolusi 13MP. Shutter speed-nya bisa bekerja dengan cepat. Tapi, yang akan lebih banyak kita bahas adalah tentang kamera depannya yang memiliki resolusi 5MP serta LED Flash. Sekarang saya sudah berada di sebuah tempat dan saya ingin menantang orang-orang untuk selfie. Kira-kira apa pendapat mereka? Yuk kita lihat! Ini hasilnya, gimana nih mas? Menurut mas? Bersih. Bagus ya, saya buat gelap ada Flash-nya, bantu banget dong? Iya. Baru sudah ada selfie kan? Kira-kira hasilnya gimana? Memuaskan nggak nih? Bagus, hasilnya terang. Hasilnya lebih bagus sih yang pakai Flash. Lebih bagus pakai Flash sih, soalnya kan malam-malam gini biasanya kalau kita memfoto harus pakai cahaya kan ya. Nah ini nggak usah sudah ada langsung dari handphonenya. Nah, saya sudah selesai mengeksplore tentang Samsung Galaxy J7 ini. Saya sudah coba untuk bermain game, saya sudah coba 4G-nya, dan saya juga sudah coba selfie pakai kamera ini. Karena kamera memang bagus banget, ada Flash-nya di depan. Sekarang waktunya saya Menteri Dita pamit undur diri. Have a good time and bye-bye!